Wah, gawat, lolol, Lilil, bagaimana ini? Yuta, Yuta, kita mendengar ada suara zombie, Yuta Oh, mereka datang, mereka datang Ayo, kita berputar kemari Tapi Yuta, cepat, cepat, jangan sampai salah langkah Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Mica Hari ini kita mau bermain game Sakura, teman-teman Aduh, Kakak Yuta, hari ini kita mau main apa? Kita semua kan sudah berkumpul Iya, bayi Selin, mau makan? Hah, mau makan? Kamu kan tadi baru makan biskuit bayi Kenapa sudah lapar? Iya, Yuta, bayi itu perlu makan pertumbuhan Yuta, Mio, siapa itu Kakak Yuta? Ada yang memanggil kita Oh, itu, itu, itu Nenek Oh, ternyata ada Nenek Yuki di sini Yuta, Mio, tolongin Nenek Ada apa Nenek? Soalnya Nenek punya pigi Tapi piginya kabur, Yuta Ah, ternyata dia punya pigi Iya, ini pigi bukan sembarang pigi Ini adalah tiga pigi emas Oh, ternyata Nenek Yuki pelihara tiga pigi emas Kenapa bisa kabur? Tidak tahu, tadi Nenek mau kasih makan Tapi kandangnya terbuka pintunya Setelah itu mereka kabur, Yuta Nanti tolong kumpulkan ya Lalu kasih bawa ke rumah Nenek Di dekat peternakan Oh, baiklah Nenek Nanti aku sama Mio Dan teman-teman akan bantu mencari pigi emas yang hilang Kalau begitu Nenek pamit dulu Kalian ini masih muda Jadi lebih bersemangat ya Tentu Nenek Nenek pamit dulu, Yuta Tolong ya Wah, kita hari ini tidak jadi main Uh, padahal bayi Celine mau makan Mau makan Tunggu dulu Yuta, tidak bisa Kenapa kita harus mencari pigi emas, Yuta Ya, namanya juga itu Nenek Yuki Dia baik sekali Ayo kita bantuin Tapi karena piginya ada tiga Bagaimana kalau kita pecah menjadi dua kelompok? Dua kelompok? Iya Kalau kita semuanya sama-sama kan repot Jadi gini saja Lolol dengan kamu Tapi aku bawa Lilil Dan baby Celine sama kamu ya Mio Uh, baby Celine mau sama kakak Mio Tidak mau sama kakak Uta Ya sudah Kalau begitu Ayo Lilil Oke Yuta Ayo kita cari Uh, kota Sakura begini luas Tapi kita mau cari di mana? Kita cari dulu Disimpang Disimpang Pasti di sana ada pigi-pigi Baby Celine Lolol Ayo ikut denganku Iya Mio Aku akan ikut denganmu Baby Celine Tidak bisa lompat Uh, kakak Mio Tolong gendong Oke Sekarang kalian sudah keluar Karena kakak Uta pergi ke sebelah kanan Bagaimana kalau kita pergi ke sebelah kiri? Uh, baby Celine Mau ikut cari pigi emas? Benar Ayo kita berpencar Biar mudah mencari Semua pigi-pigi itu Wah Kita sudah sampai disimpang Tapi kita tidak menemukan di mana pigi emasnya Kira-kira di mana Lilil? Yuta Aku tidak tahu Aku juga tidak lihat Gelap-gelap Iyalah gelap Kamu kan pakai kacamata hitam Harusnya kan dilepas itu Lilil Eh, tidak mau Yuta Nanti jadi silau-silau Yah, pasangannya susah Kenapa aku malah mengajak Lilil di sini? Tapi kalau ada baby Celine kan Pasti baby Celine bisa melihat di mana piginya Eh, Yuta Yuta Kenapa Lilil? Aku dengar Yuta Ada suara pigi Ngok-ngok-ngok-ngok Yuta Di mana? Tidak ada Aduh Kemana harus mencarinya? Aku jadi bingung Eh, kita zombie Aku sangat kesal Akhir-akhir ini Kita tidak menemukan Di mana Yuta Iya bos Benar Kita harus mencari Yuta Karena Yuta adalah musuh bebe-yutan Eh, aku akan balas Dengan perbuatan si Yuta Selama ini Dia selalu nge-prank kita Ayo Kita jalan-jalan Siapa tahu hari ini bisa ketemu si Yuta Yuta itu pasti suka jalan-jalan Dan mencari permainan Eh, tunggu Itu bukannya si Yuta Hei, cepat pasukan Ih, kemari Kita harus sembunyi Wah, ada Yuta bos Ada Yuta Dengar, dengar Kalian jangan ribut Ada Yuta di sana Kenapa dia ada di sana? Apa yang dia cari? Aku jadi penasaran Tidak ada Lilil Aneh Tapi Yuta Aku mendengar Ada suara ngok-ngok-ngok-ngok Yuta Eh, jadi di mana ini? Hah Hei, Piggy Piggy emas Kamu di mana? Piggy emas Waduh Kamu ini merepotkan kami Nenek Yuki mencarimu Eh, suaranya dari sini Ayo, Lilil Kita cari Jangan-jangan Ada di dekat belakang ini ya Uh, suaranya semakin jelas Wah Ketemu Ternyata di sini Di mana Yuta? Di mana? Aku tidak lihat Ih, kamu sudah kubilang Jangan pakai kacamata hitam Di siang-siang hari Wah, ternyata Piggy emasnya di sini Wih, mana gede lagi Hei, Piggy Nenek Yuki mencarimu Kenapa kamu malah bersembunyi? Di mana Piggy yang lainnya? Wuk, wuk Aduh, tidak mengerti Iya, Yuta Itu kan bahasa Piggy Kita ini manusia Kita tidak mengerti Tidak mengerti Ya sudah Cepat pulang tuh Ke dekat peternakan Eh, Nenek Yuki menunggumu Yuta Dia mengerti, Yuta Dia mengangguk Iya Kelihatannya dia mengangguk Kalau begitu cepatlah pulang Uh, uh, uh Ya ampun Eh, minggir Minggir, Lilil Hah, hampir saja ketabrak Wah, lihat, lihat Dia sudah segera pulang Wah, Yuta Hebat sekali Piggy bisa mengerti bahasamu Itu kan kubilang Karena itu Nenek Yuki Ayo kita cari lagi duanya Ayo, Lilil Bos, bos Yuta mencari Piggy emas, bos Itu aja Piggy, bos Apa kita makan saja Piggy itu? Tidak Kita tidak boleh makan Piggy Piggy itu punya cacing pita sangat banyak Nanti badan kita penuh dengan cacing Kita ikuti saja Kemana si Yuta pergi? Wah Pasti dia akan berjumpa dengan teman-temannya yang lain Kalau begitu kita akan sekali makan Lima Hahaha Aduh, lolol Kita mau bagaimana? Baby Celine, kamu punya ide Uh, baby Celine Taunya harus lapor ibu poisi Ibu poisi Oh, iya juga ya Kalau begitu kita langsung pergi saja ke kantor polisi Barangkali di sana kita bisa minta bantuan sama ibu polisi Iyo supaya bisa mencari Piggy Ya, iya Mio, benar Wah Ternyata baby Celine itu pintar Walaupun dia hanya bayi Tapi otaknya benar-benar encer Ibu Iyo, kami kehilangan baby Eh, salah Kami kehilangan Piggy Piggy? Tidak ada Piggy di sini Mio Tapi Piggy emas punya ibu-ibu Yuki hilang Eh Mio, tunggu dulu Tunggu dulu Uh, baby Celine mendengar Ada suara Piggy Piggy? Dimana? Aku tidak mendengar apapun di sini Iya Mio Ada suara Piggy Aneh Kalau begitu Ibu Iyo kami permisi ya Kami mau cari di sekeliling Iya Mio carilah Uh, baby Celine Dengar Ada Piggy Piggy Iya Mio suaranya jelas Ada apa di sini? Hah? Ternyata itu ada Piggy Ya ampun Kita sudah menemukan satu di sini Apa kakak Yuta sudah menemukannya? Uh, baby Celine Lihat Piggy Gemuk Gemoy Ih, baby Celine cuka Cuka Hah? Tidak Kamu harus pulang Cepat Soalnya nenek Yuki mencarimu Uh, ini kan Ini kan babynya Piggy Sama Uh, baby Celine juga suka Baby Baby Piggy Sama dengan Celine Iya Mereka itu sama-sama baby Tapi Ini harus pulang Cepat Piggy Kamu harus pulang Hah? Pergi tempat indukmu ya Uh, baby Celine Aduh Ketabrak Sama Piggy Eh, kakak Mio Tolong Tolong Ah, sudah pergi Berarti kita sudah menemukan satu Hei, pulang dengan selamat Jangan lagi kemana-mana Mengerti? Waduh Bagaimana ini? Kita harus mencari kakak Yuta Harus beritahu dia Kalau kita menemukan satu Piggy Sambil cari kakak Yuta Kita cari Piggy Ayo, Lilin Kita harus cari lagi Masih ada dua Piggy yang belum ketemu Wah, luas begini Bagaimana si Mio? Aduh Kita harus cari Piggy Aduh Aku harus cari Mio Iya, kakak Yuta Loh Kamu ada di sini Oh, bagaimana? Uh, kakak Yuta Kami sudah menemukan satu ekor Piggy Ya, betul Yuta Kami menemukan baby Piggy Kami sudah ketemu satu kakak Wah, bagus kalau begitu Aku dan juga si Lilin sudah nemuin satu Berarti Sisa satu dong Mio Wah, kalau begitu iya Kalau carinya dengan berjalan kaki Tidak akan ketemu Aku akan gunakan jetpack Kalian cari dari bawah ya Baik, kakak Uh, ah Baik, Celin Cuka Cuka Naik jetpack Jetpack Wuh, biar aku cari dulu Mio Di halaman ini tidak ada Kalau begitu Cari saja di kuil Oh, iya Aku harus cari lagi di kuil Soalnya kalau ke sini kan Sangat repot Mio Di kuil juga tidak ada Aku sudah melihatnya Kalau begitu Coba cari di bagian taman, kakak Ah, bagian taman Eh, apa itu Mio, Mio Ada di bagian taman Mio Ah, ternyata ada di sini Ya, untung saja ada jetpack Oh, pigi, pigi Ah, ternyata kamu sembunyi di sini Waduh, berat sekali Berat sekali Harus diangkat keluar ini Wah, sudah ketemu Mio, Mio Di sini Wah, Yuta Kamu hebat, kamu hebat Kalau carinya pakai jetpack mudah Dia pergi makan rumput, Mio Pigi kan tidak makan rumput Eh, tidak tahu sih Tapi, pigi Ah, yang ini pasti kakaknya Aku tadi menemukan adiknya Kami menemukan mamanya Kalau begitu cepat pulang Ah, keluargamu sudah menunggu Termasuk nenek Yuki Pulang sana cepat Yuta, dia sudah pulang Oh, baby challenge suka Ya, pigi pulang Pigi pulang Ayo kita makan Makan Hah, pergi makan Ah, bagus juga Sekarang pekerjaan kita sudah selesai Ayo, Yuta Kita makan Makan apa bagusnya Bagusnya Makan kalian Wah, kakak lihat Itu ada zombie Kita kabur Apa? Zombie Eh, kalian aku kepung Ah, ada juga si bayi Selin di sini Kalau begitu Aku akan langsung makan si bayi Selin Uh, kakak Yuta Kakak Mio Bayi Selin takut Bayi Selin takut Ayo kita kepung mereka Yuta, Yuta Lolo, Lilil, Mio, Bayi Selin Ayo kita semua kabur Kalian tepung dia Jangan sampai dia kabur kali ini Gawat Mio Kita harus cepat Iya, kakak Ayo, Lolo, Lilil, Bayi Selin Kita semua harus cepat pergi Sebelum zombie-zombie itu Memakan kita Karena Dia selalu saja menjadi Musuh bebe yutan Iya, kakak Cepat, cepat Eh, kalau begitu Kita mau pergi kemana ini Kita pergi saja ke tempat yang paling jauh Di dekat dunia ini Di mana itu Tidak tahu, kakak Ya sudah Kalau begitu kita lari saja Uh, kakak Yuta Bayi Selin takut Cepat, cepat Kak Yuta bisa berhenti Tidak Soalnya bayi Selin lagi capek Uh, bayi Selin capek Kakak Yuta berhenti Bayi Selin tidak sanggup lari Iya, Yuta Kita sudah larinya cukup jauh Tapi kita harus lebih cepat Takutnya zombie di belakang Tunggu dulu Kenapa, Mio? Lihat Lihat Di depan sana Wah, ada satu buah kastil Bagaimana kalau kita sembunyi di sana Pasti tidak akan ketahuan sama zombie, kakak Uh, bayi Selin Mau istilahat Mau istilahat Yuta, Yuta Ada bagusnya Soalnya bayi Selin Lagi sakit, Yuta Eh, iya deh Iya deh Lagian kan Kita pagi-pagi Belum sarapan Yah, sudah dikejar sama zombie Pagi-pagi Jadinya olahraga duluan Jogging Hah, kastil apa ini? Hah, jangan-jangan, Mio Kastil ini punya Dracula Tidak, Yuta Dunia ini tidak ada Dracula Ada Siapa bilang tidak ada Dracula? Ih, Yuta Kamu terlalu banyak nonton film Iya Kita harus berhenti di sini dulu, kakak Soalnya capek Ini kan sudah jauh sekali Ya sudah Kalau begitu Aku akan menurut pada kalian Tapi ini Di mana pintu masuknya, Mio? Tidak Kita lewat depan saja Pasti di sana ada pintu masuknya Ah, lewat depan Eh, sepertinya kita harus lompat nih Kalian bisa melompat tidak? Uh, baik-baiknya Bisa lompat Bisa lompat Kalau begitu Di mana pintunya? Eh, bagus juga deh Kalau sembunyi di sini Eh, mudah-mudahan saja Zombie-jombie itu Tidak tahu kalau kita lari ke sini Wah, ini tempat yang bagus Eh, benar-benar capek Untung kamu melihatnya, Mio Ya sudah Kalau begitu Kita cerahat di sini Di depan sana ada restoran belut Biar aku beli saja dulu belutnya Nanti Aku akan kembali lagi ke sini Ya deh Aku juga mau istirahat Kalau begitu Kamu bawa saja Baikselin pergi makan dulu ya Nanti belikan bungkus untuk kami bertiga Iya, kakak Yuta Kita sudah sampai Ini ada belut gorengnya Eh, kakek kami mau makan belut goreng Eh, silahkan duduk Kalau begitu Saya akan siapkan belut gorengnya Uh, kakak Mio Baikselin suka Ini enak Enak Iya, Baikselin Makanlah sampai kenyang Yuta, Yuta Di sini kastilnya Hanya satu ruangan, Yuta Iya, aku tahu Hah, kalau begitu Baikselin dan juga Mio Sudah makan di restorannya belut Kita di sini saja istirahat Wah, di sana Ada sebuah kastil yang besar Aku merasa Yuta Dan juga teman-temannya Pasti kabur kemari Karena pasti mereka mau bersembunyi Kalau manusia Eh, pasti Larinya ada batas Kami zombie Tidak ada mengenal lelah Eh, ayo bos Kita naik Eh, di mana Di mana pintu masuknya Di sini bos Di sini Eh, di mana Yuta Cepat Kita harus cari Sampai ketemu Aku mencium Bau Yuta di sini Eh, ada bos Ada bos Mereka pasti sembunyi di sini Aku mencium Bau mereka Hah, kalian Cepat Suruh semua zombie Pasukannya masuk Cari dengan teliti Jangan sampai dia lolos kali ini Eh, di mana si Yuta Wah, kawan Lolol, Lilin Bagaimana ini Yuta, Yuta Kita mendengar Ada suara zombie Yuta Hah, Mio dan juga Si bayi Selin Oh, mereka datang Mereka datang Ayo, kita berputar kemari Tapi Yuta Cepat, cepat Jangan sampai salah langkah Cepat Sebelum ketahuan Aduh, Yuta Yuta Tungguin kami Yuta Cepat Soalnya zombie ini Bisa mencium Bau kita Dari satu kilometer Kalau ketahuan kita di sini Kita tidak bakalan lagi Bisa kabur Loh, di mana si lolon Eh, dia tidak ada di sini bos Aneh Padahal baunya Sangat kuat sekali di sini Mereka sudah kabur bos Sudah kabur Kalau begitu Kejar Ah, gawat Loh, 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 Loh Ayo kita kabur Yuta, cepat Yuta Yuta, cepat Yuta Di sini kastilnya Besar Tapi Hanya satu ada ruangannya Yuta Tidak bisa untuk sembunyi Kalau begitu Kita harus cari lagi Si Mio Mereka lagi makan di restoran Belut-belut Kalau begitu Cepat ke sana Ya ampun Wah Kacau ini Lihat Di sana Aduh Yuta Lompat Yuta Uh, ada lagi di sana Kita harus cepat ini Waduh Gawat Yuta Di depan ada Ada zombie Iya aku tahu Makanya kita lewat jalan Jalan ini saja Supaya tidak ketahuan Hei Mio Bayi Selin Cepat makannya Kita dikejar lagi Sama zombie Tidak ada waktu lagi Cepat Wah Enak sekali Uh Bayi Selin juga Eh Makanannya lejat Wah Enak Eh Kakak Yuta Kenapa kamu udah di sini Wah Mio tidak ada waktu Kenapa Kita dikejar zombie lagi Dia sudah tahu kastilnya Ya ampun Kalau begitu kita mau lari kemana Kita pulang ke rumah Ayo Mio Eh Oke deh Bayi Selin Sudah selesai makannya Ayo cepat Uh Tapi Bayi Selin Belum selesai makan Kakak Mio Masih mau makan Tidak ada waktu Bayi Selin Ayo kita pulang Uh Uh Tapi Bayi Selin Masih lapar Masih lapar Ah Tidak ada waktu Ayo pakai saja jetpack Eh Baiklah Kak Yuta Kalau begitu Ayo kita berangkat Ayo Bayi Selin Bayi Selin Sudah pakai jetpack Biar cepat Biar cepat Bayi Selin sudah berangkat Kalau begitu Giliran kita Wah Yuta Cepat Yuta Tentu saja Ah Pakai jetpack kan lebih mudah Akhirnya Kita meninggalkan kastil Tanpa ketahuan Sama si zombie Biarkan saja Mereka tidak akan mungkin bisa mengejar kita Wah Kalau begitu Kita akan pulang Yuta Kita sudah sampai nih Di rumah Akhirnya Ah Tapi dimana si Mio dan Bayi Selin Ah Mereka belum sampai ya Kami juga sudah sampai kakak Aduh Untung saja Ah Zombie-jombie itu ketinggalan di dekat kastil tua Loh Bayi Selin dimana Uh Bayi Selin Ketemu Ada Piggy Piggy emas Becelin Mau makan Mau makan Eh Piggy Ayo Ayo Kita main Kita makan ramen Ayo Piggy Piggy Uh Tunggu Peggy Piggy Becelin Tungguin Becelin Dimana Bayi Selin Kenapa dia tidak mengikutimu Tidak tahu Mungkin dia lagi mau cari makanan Soalnya tadi makan belut gorengnya belum selesai Loh Lalu kamu tidak membelikan makananku Mio Aduh Sampai lupa kakak Soalnya tadi kan buru-buru Dikejar zombie Eh Lagi-lagi Aku kehilangan Yuta Pasukanku ini payah sekali Tidak bisa menjaga Yuta sama sekali Eh bos Maaf bos Soalnya kami kelaparan Tidak punya tenaga Hah Kalian ini hanya taunya makan saja Tapi begitu ada Yuta Kalian bukannya mengejar Maaf bos Jangan marah lagi bos Kalau begitu Ayo kita makan ternak saja bos Asal ternak tidak enak Kalian ini bagaimana sih Kalau begitu kita harus cari lagi bayi Selin Soalnya kalau dia pergi makan sendiri Takutnya nanti malah ketemu lagi sama zombie Aduh bayi Selin ini Uh Kakak Mio Lihat bayi Selin Bawa lagi Piggy emas Ya ampun Kenapa kamu bawa pulang Eh tadi bayi Selin ketemu Dekat toko ramen Enak Bayi Selin Mau main Ya ampun Kembalikan saja bayi Selin Apa Kenapa bayi Selin malah lagi Bawa si pigi emasnya kesini Uh Kakak Utang Bayi Selin Mau main pigi Wucu Wucu Aduh Sia-sia saja Seharian Sudah tidak makan Terus cari pigi Dikejar zombie Sekarang Harus kembalikan lagi piginya ke tempat Nenek Yuki Ah Aduh Oke teman-teman Sekian dulu video Dunia Micah Ingat like subscribe Dan juga share video ini ya teman-teman Yah Bayi Selin Lepaskan Uh Tapi bayi Selin mau main Piggy uucu Ugemoy Gemoy Gemoy Gemoy